Beralih ke informasi lain, petani kelapa sawit di sejumlah wilayah di tanah air selasa kemarin berunjuk rasa mendesak pemerintah mencabut larangan ekspor. Menurut petani, harga komoditas kelapa sawit milik petani anjlok hingga 70%. Buntut dikeluarkannya kebijakan larangan ekspor CPO. Puluhan petani kelapa sawit selasa siang berunjuk rasa di kawasan patung kuda Jakarta. Mereka mendesak pemerintah segera mencabut kebijakan larangan ekspor CPO. Saat ini harga komoditas kelapa sawit merosot drastis hingga 70%. Dari semula 4.000 rupiah kini hanya berkisar 1.200 hingga 1.500 rupiah per kilogram. Kalau dibandingkan dengan harga disbun, penurun harga itu mencapai 70%. Kalau 70% kan sudah enggak balik modal pun tidak lagi. Itu sudah sebelumnya 4.500, sekarang cuma 1.200. Di saat yang bersamaan harga pupuk naik sampai 300%. Membawa ratusan kilogram kelapa sawit dengan sebuah truk dan mobil bak terbuka. Puluhan petani kelapa sawit mendatangi kantor Bupati Muara Enim Sumatera Selatan. Saat ini petani mengalami kerugian besar banyak buah sawit yang seharusnya bisa dijual justru menumpuk di kebun. Tuntutan serupa juga disuarakan petani sawit di Lahat Sumatera Utara. Kebijakan larangan ekspor CPO dianggap memberatkan petani sawit sebagai rantai paling bawah dalam industri kelapa sawit. Harga sawit saat ini yang anjlok tidak sebanding dengan biaya perawatan, panen, dan distribusi. Meski kebijakan larangan ekspor CPO dilakukan pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng. Namun kebijakan tersebut ditentang petani sawit. Tim Liputan AI News melaporkan.